Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bungkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Saudara sudah 4 kali curi kota amal di tempat kejadian perkara atau TKP berbeda di wilayah hukum Polres Muko-Muko. Dengan kerugian mencapai jutaan rupiah, pelaku berhasil diringkus Polres Muko-Muko. Spesialis pencuri kota amal di warung yang sempat meresahkan warga Kabupaten Muko-Muko berhasil meringkus pelaku berinisial AS. 24 tahun, salah satu warga bandar jaya. Kapolres Muko-Muko AKBP Nuswanto dalam menyampaikan, tersangka yang berhasil diamankan oleh pihaknya mengaku telah melarikan satu kota amal. Berawal dari pelaku ingin berpergian perjalanan ke kota Muko-Muko menunggu temannya. Dalam perjalanan pelaku telah memiliki niat buruk untuk mencuri kota amal di kota Muko-Muko. Setiba di lokasi, pelaku berbelanja untuk membeli minuman. Pada saat pemilik warung sedang asyik main ponsel, kemudian pelaku langsung mengambil kota amal yang berada di atas kulkas. Pada saat itu, pemilik toko sempat melakukan pengejaran namun pelaku berhasil merikan diri. Sedangkan kota amal tersebut dibongkar di daerah penarik dan uangnya dimasukkan ke tabungannya melalui BRI Link. PKP penarik itu disimpan di SP1 Penarik dengan kerugian Rp1.500.000. Kemudian di desa Penarik dengan kerugian Rp1.000.000. Kemudian di desa Siduadi dengan kerugian Rp1.800.000. Kemudian di tempat di desa Penarik dengan kerugian Rp8.000.000. Atas perbuatannya terasa angka dijerah dengan pasal 362 KUAP dengan lancaman hukuman lima tahun penjara dengan denda paling banyak Rp60.000.000. Dari Kabupaten Muko-Muko, Rupi Hardaya, TV Rp10 melaporkan. Terima kasih.